Sebelum mulai videonya jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis Halo teman-teman selamat datang kembali di channel Mama Sandim Kali ini Mama Sandim mau ajak teman-teman untuk staycation di daerah Surabaya Utara Tepatnya di Kerembangan yang mana hotel ini dekat dengan lokasi kembang Jepun Atau biasa disebut dengan Kia Kia Jadi malamnya kita bisa jalan-jalan kulineran di sana Dan kita udah sampai di Hotel Horizon Arcadia Surabaya Hotel ini merupakan bangunan jakar budaya yang ditetapkan oleh pemerintah sejak 1998 oleh wali kota Surabaya pada saat itu Hotel ini sebenarnya sudah dibangun pada tahun 1913 oleh Holance Beton Maskape Yang sebelumnya sempat dijadikan kantor perusahaan perkebunan milik Hindia Belanda Untuk bangunan jakar budayanya ini ada di bangunan depan yang saat ini dijadikan sebagai lobby hotel Horizon Arcadia Lokasi Hotel Horizon Arcadia Surabaya ini termasuk istimewa dan strategis Karena dekat dengan Jembatan Merah Plaza, Tembang Jepun, Pelabuhan Tanjung Perak Sampai pintu exit tol keba 3 Jadi enak banget nih buat yang mau belanja, kulineran, ataupun bisa jadi tempat transit Jadi Hotel Horizon Arcadia ini bisa jadi salah satu rekomendasi tempat menginapnya Area drop offnya ini ada di dalam gedung ya Jadi gak perlu khawatir untuk kehujanan ataupun kepanasan saat menerupkan koper Lalu saat datang juga akan disambut oleh petugas hotelnya untuk membantu membawakan barang bawaan kita Ini sangat membantu banget ya, apalagi untuk menuju lobby hotelnya kita harus melewati tangga ini Sedangkan untuk area parkirnya ini sangat luas dan berada di dalam gedung juga Untuk parkir motornya ada di lantai bawah Dari area parkirnya ini ada jalan akses menuju lobby melalui tangga ini Dan kalau ini kita masuk melalui pintu depan lobby hotel dan berhadapan langsung dengan resepsionisnya Saat check in kita tidak dikenakan deposit Lobbynya luas ya dan disini di sekililingnya dihiasi dengan gambar gedung-gedung lama Surabaya jaman dulu Di samping lobby ada cafe namanya Sagejo Dan kita bisa duduk disini untuk menunggu kamar ready Dan gak lama dari kita duduk disini kita bakal dikasih welcome drink Dan waktu itu mama Sandi mendapat jus sawi yang gak disangka-sangka ini seger banget rasanya Dan ini ada tangga untuk menuju restoran Oke udah dapet kunci kamarnya langsung kita masuk yuk Happy Staycation Red kamar Hotel Horizon Arcadia Surabaya ini mulai dari Rp310.000an sampai Rp620.000an Tergantung tipe kamar yang dipilih mulai dari standar sampai deluxe room Dapat kamar di lantai 7 dengan nomor kamar 711 dan tipe standar room Dan waktu itu mama Sandi mendapat harga promo hanya bayar Rp185.000an Langsung kita review kamarnya Samping pintu masuk ada rak lemari terbuka yang berisi minibar Ada teko pemanas air, 2 cangkir dan komplementarinya Berupa 2 botol air mineral, kopi, teh, gula dan krimar Dan kalau airnya habis kita bisa ambil lagi di galon yang tersedia di setiap lorong kamar Sebelahnya lagi terdapat lemari besar yang di dalamnya ada gantungan baju, laundry bag dan sandar hotel Televisinya punya channel lokal dan internasional dan ini udah dibuatkan daftarnya Jadi kita tinggal pencet channel yang diinginkan Disini ada bangku untuk tempat meletakkan koper Di pojok kamar ada meja kursi Yang mana diatasnya terdapat gambar jalan pahlawan Surabaya tahun 1933 Yang sepertinya ingin memberikan sedikit kesan bahwa hotel ini adalah hotel heritage Yang penuh makna sejarah terutama untuk kota Surabaya Lalu ini adalah kasurnya Dan Mama Sandim dapat kasur twin bed yang masing-masing kasur dilengkapi dengan satu bantal dan selimut Di antara kasur ada meja kecil yang diatasnya terdapat lampu tidur, telepon dan notas Di pojok samping kasur pun ada kursi untuk bersantai Dan untuk view yang kita dapat dari kamar 7-11 adalah pemandangan kota Surabaya daerah utara Lanjut kita lihat kamar mandinya Seluruh dinding kamar mandinya dilapisi dengan marmar Post taffelnya juga bersih dan berpasangan dengan kaca besar Kita dapat aminitis berupa sanitary bag, dental kit dan shower cap Untuk sabun cair mix sampo ada di area shower Yang bikin nilai plus dari kamar mandi ini adalah pengaman colokan listrik ini Biar gak terciptat air jadi untuk keamanannya sangat terjaga Lalu keser ke area shower Ini showernya pakai shower yang tertanam di dinding ya Dan ini bisa air hangat dan dingin Untuk sabun mix sampo ada disini ya Area shower ini dipisah dengan dinding dan tirai Jadi airnya aman gak terciprat kemana-mana Dan ini toiletnya Lalu kita juga dapat fasilitas dua hantuk dewasa Secara keseluruhan kamar mandinya aman, nyaman dan bersih Karena Hotel Horizon Arkadia Surabaya ini dekat dengan kembang Jepun atau Kia Kia Mama Sandim berencana malamnya akan kulineran disana Sambil menunggu malam kita bisa menikmati senjanya kota Surabaya dari jendela kamar Sayangnya hari itu Surabaya berawan Jadi langitnya tertutup awan Tapi bagaimanapun juga senja tetap senja Yang selalu indah di mata siapa saja Karena senja mengajarkan bahwa apapun yang terjadi hari ini akan berakhir dengan indah Dan akhirnya sudah malam Pemandangannya semakin indah Kota Surabaya dihias dengan lampu gelap belit kota Dan yang terlihat terang dari kejauhan itu adalah pelabuhan Tanjung Perak Yang jaraknya memang dekat dari hotel ini sekitar 5 kilo atau 12 menitan kalau menaik mobil Setelah pencarian di Google Maps Akhirnya Mama Sandim memutuskan untuk makan seafood aja di warung dekat hotel Saat jalan menuju makan malam baru terlihat ya Ternyata di sekitar hotel ini juga banyak gedung jagar budaya Seperti salah satunya gedung cerutu ini Yang ada persis di samping hotel Horizon Arcadia Surabaya Di daerah ini masih banyak bangunan-bangunan bersejarah Jadi kalau pas nginap di sini bisa banget itu Untuk mengulik sisi lain dari kota metropolitannya Surabaya Sebagai kota yang penuh dengan makna sejarah bagi bangsa Indonesia Dan yang suka belanja bisa ke sini Jembatan Merah Plaza Dan kalau kita jalan terus dan menyebrang Akan menjumpai salah satu landmark bersejarah Yaitu Jembatan Merah Jembatan Merah ini merupakan saksi bisu pertempuran 10 November di Surabaya Saat itu pahlawan kita, are-are Surabaya Bertahan di kawasan Jembatan Merah ini untuk melawan sekutu Dinamakan Jembatan Merah karena pagar besi jembatan ini Dijet merah sejak awal pembangunannya Yaitu tahun 1743 Yang dibangun atas dasar kesepakatan antara Pak Kebuwono II dari Mataram dan VOJ Saking bersejarahnya jembatan ini 1943 Kesang-sang maestro kebanggaan Indonesia mengabadikannya dalam lagu ciptaannya Yaitu Jembatan Merah Yang akhirnya menjadi lagu nasional Indonesia Dan sering diperdengarkan untuk mengenang peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya Oke lanjut pencarian warung seafood untuk makan malam Kita pilih di depot ikan bakar khas Sulawesi Di sini kita pilih ikannya sendiri Per ekornya Rp60.000 Sudah termasuk biaya memasaknya dan sambalnya Ikannya mau dimasak apa aja tinggal request Mama Sandim pesan 2 nasi, 1 ekor kakap, 2 sambal dabu-dabu dan 2 es teh Habisnya cuma Rp75.000 Dan selamat makan Ini rasanya enak loh Dan wajib dicoba buat teman-teman Terutama yang pas main di daerah Surabaya Utara Ini menurut Mama Sandim termasuk makanan yang patut direkomendasikan Selesai makan kita melewati jembatan merah lagi Untuk menuju Kia 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 ini berada di Jalan Kembang Jepun Yang hanya dibuka pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu Mulai dari jam 6 sore sampai jam 10 malam Nuansa ornamen pecinan sangat kental ya di sini Dan di sepanjang Jalan Kembang Jepun ini Kita bisa berwisata kuliner Karena ada banyak banget penjual makanan dan minuman Jadi tinggal pilih aja Untuk tempat duduknya Kita gak perlu khawatir Karena di tengah-tengah jalan ini Sudah disediakan meja dan kursinya Tempat ini terlihat sangat bersih ya Karena kesadaran dari masing-masing pengunjung Untuk membersihkan bekas tempat makanannya sendiri Dan membuangnya di tempat sampah yang sudah tersedia Banyak banget di sepanjang Jalan Kembang Jepun ini Setelah kenyang berwisata kuliner Kembali ke kamar untuk beristirahat Dan selamat pagi dari Hotel Horizon Arkadia Surabaya Jalan-jalan sebentar di dalam hotel Untuk melihat fasilitas yang ada di dalam Hotel Horizon Arkadia Surabaya Mengikuti petunjuk yang ada di samping lobby Tertulis ada mini zoo Setelah dicari-cari dan bertanya di resepsionis Ternyata mini zoonya masih belum ready Alias masih direncanakan Dan belum direalisasikan Tapi menurut Mama Sandi Lebih baik penunjuk arahnya di copot aja ya Biar gak terasat PHP Di Hotel Horizon Arkadia ini Disediakan beberapa ruangan meeting Mungkin yang masih harus meeting dadakan Bisa dipakai ya fasilitas hotel ini Lalu untuk fasilitas gym Bisa digunakan dengan menghubungi resepsionisnya dulu Supaya dipersiapkan dan dibukakan kunci ruangannya Untuk gym ini dibuka mulai dari jam 7 pagi Dan untuk tamu hotel yang mengambil kamar dengan sarapan Restorannya ada di lantai 2 Tepatnya 1 lantai di atas lobby Meja kursinya banyak ya Tapi karena Mama Sandim tidak mengambil sarapan Jadi kita lihat aja dari luar Tapi bisa juga loh Mengambil paket sarapannya disini Cukup dikenakan Rp60.000 per orang Dan untuk anak-anak dengan tinggi di bawah 90 cm Masih bisa gratis Oke sekian dulu review Hotel Horizon Arkadia Surabaya Dari Mama Sandim Gimana menurut teman-teman Apakah hotel ini menarik untuk dijadikan tempat staycation Tulis di kolom komentar ya Terima kasih yang sudah menonton Dan jangan lupa untuk subscribe dan like Supaya teman-teman gak ketinggalan info tempat staycation yang menarik lainnya Dari Mama Sandim Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih